Penggorengannya juga ada tekniknya ini. Teknik rahasianya ini wajib diketahui, Minasang. Oke, Minasang. Hari ini kita akan belajar masak secara virtual. Belajar masak secara virtual. Kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana cara memasak satu masakan yang bernama chicken karage. Chicken karage ini termasuk salah satu masakan Jepang favorit saya, Minasang. Chicken karage itu terbuat dari apa sih kira-kira? Dan bagaimana cara makan yang enaknya? Oke, kita akan belajar bersama secara virtual menggunakan channel YouTube. Ya, ikimaso. Nah, ini dia. Jadi ini yang disiapkan Tori Momo. Momo tahu artinya Momo? Paha. Paha ya, daging paha disiapkan. Daging paha ya. Daging paha tapi kok nggak ada tulangnya Minasang ya? Nah, itu jangan heran. Jangan heran ya. Jadi nanti di Jepang itu kamu melihatnya ini kayak daging dada. Tapi ternyata daging paha. Jadi berbeda masakannya. Kalau kemarin chicken katsu yang digunakan? Ada. Nah, kalau sekarang yang digunakan Momo ya. Nah, dipotong seukuran ini Minasang ya. Segini, sekitar gini. Sekitar apa ya? Sekitar ukuran dua jari nih dipotongnya. Ukuran dua jari ya. Pertama ukuran dua jari. Neber, Sensei. Ya. Ya, lumayan neber. Nggak apa-apa ya? Ya, pokoknya dua jari lah. Dua jari. Tiga jari terlalu besar kayaknya. Segini, buat makan sendirian pas ini. Segini ukurannya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Apalagi kalau agi. Oh, ini kurang. Kalau agi harus senapan ini. Senapan. Baru ngomong kurang. Jadi, rahasianya. Untuk membuat chicken karage yang crispy dan juicy. Crispy di luar, juicy di dalam. Itu musuh utamanya adalah suibung katanya. Atau air. Makanya sebelum dimasak, air. Daging ayamnya dikeringkan dulu menggunakan tisu. Tuh, Minasang. Jadi. Ini poin yang penting yang pertama. Jadi harus ayamnya diusahakan kering. Biar bisa jadi juicy dan crispy. Nah, selanjutnya. Ini cita ajinya. Untuk marinasinya. Untuk ungkepnya, Minasang. Kita ungkepnya. Kita lihat bumbunya apa saja. Ini garam. Garam itu sepertiga sendok teh. Oh, saji itu sendok makan. Sendok makan sepertiga garam ya. Nah, ini ada soyu. Soyu itu kecap asin, Minasang. Kecap asin, satu tablespoon. Tablespoon, satu sendok makan ya. Oh, sumaseng. Tadi garamnya ini setengah sepertiga sendok teh. Berarti tadi garam, soyu. Selanjutnya. Nah, ini jahe yang diparut, Minasang. Arutan jahe. Arutan jahe. Berapa itu, Sensei? Nah, ini apa? Ada yang tahu? Sake, Sensei. Sake? Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya. Nah, ini diungkop dulu. Kalau saya biasanya ngungkopnya itu malam. Paginya tinggal dimasak, Minasang. Jadi malam diungkop, nih diungkop begini. Ditaruh di kulkas. Pagi tinggal goreng. Reng, 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 reng. Punggunya pada masuk, ya, Sensei. Punggunya nyerep banget, itu. Mantep. Ini bisa dipraktekin di rumah, nih. Kalian beli aja soyu, nih. Kecap panis. Eh, kecap panis. Kecap asin. Kecap asin beli di Alfamart. Udah bikin langsung. Gaskin, lah. Langsung, Sensei. Daging saya. Daging kayaknya kurang cocok. Ini daging ayam paha. Raskan, ayo. Yang sudah dibikin, tolong kasih tau ke saya rasanya, ya. Siap, Sensei. Langsung, lah. Bikin. Nah, jadi katanya sebisa mungkin bumbu-bumbu yang cair itu dipakai dalam jumlah minimal, ya. Jumlah sesedikit mungkin. Jangan terlalu banyak. Jangan sampai kelebihan, ya. Hai. Katanya menggunakan garam saja udah cukup, ya, Sensei. Ya. Nah, jadi didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Boleh kalau saya biasanya sehari, Minasang, ya. Semaleman. Semaleman nggak bau, Sensei? Nggak. Karena kalau udah ditaruh di kulkas sama dikasih bumbu, nggak bau, kok. Apalagi garam, kan? Hai, Senjai. Hai. Nah, jadi bagian yang basahnya dikeringin lagi, Minasang. Menggunakan tisu, ya. Wah, mantep ini. Nah, yang digunakan ini, Minasang, kata kuriko. Kata kuriko. Ada yang tahu kata kuriko? Tepung jagung. Ya, diingat pembuatan karage bukan menggunakan terigu dibasahin. Bukan, Minasang. Ya, jadi menggunakan tepung jagung yang ditabur saja. Lihat nih. Tapi dia kayaknya bukan komikiko. Oh, benar. Tuh, digituin, Minasang. Jadi, tipis-tipis. Jangan terlalu tebel. Jadi, agar karagenya itu juicy dan crispy, itu tepungnya jangan terlalu tebel. Nah, begitu doang, Minasang, cara pembuatannya. Kampang banget, kan? Tinggal digoreng. Tinggal digoreng, reng, reng, reng. Nah, di penggorengannya juga ada tekniknya ini. Teknik rahasianya ini wajib diketahui, Minasang. Ya, karena kalau gorengnya asal juga nggak jadi, ya. Kita lihat bagaimana cara menggorengnya. Jadi, agar karagenya itu crispy, Minasang, sebisa mungkin bagian dagingnya itu dimasukin ke dalam. Jadi, bagian kulitnya yang terkena minyak. Begitu, Minasang. Nah, itu. Lihat, kan? Hmm, begini triknya, Minasang, ternyata, ya. Memang beda kalau safe, ya. Kalau safe yang ngerjain beda, ya, triknya, ya. Masa ngekakai gitu. Saya asal cemplungin aja. Nah, udah mantep kalau minyaknya begini, ya. Oh, itu tester aja. Tester. Percobaan. Uh, mantep ya jadinya ya. Bagus ya. Minyaknya nggak hitam ya, Jensai? Kenapa? Minyaknya nggak hitam. Ya baru, masa minyak yang lama digunakan? Lantah, Jensai. Oh, enak ya. Enak apa, Gi? Sedikit Minasang. Kulitnya tipis ya. Tapi nanti lihat kalau udah jadi, mantep Minasang. Tepung jadinya nggak apa-apa ya, Jensai? Kenapa? Tepung jadinya nggak apa-apa ya, Jensai? Jagung. Iya. Tepung jadinya nggak apa-apa ya, Jensai? Yes. Kan tadi saya bilang jagung. Nah, ini. Setelah daging terakhir dimasukkan, digoreng selama 4 menit. 4 sampai 5 menit, Minasang. Ada yang bilang 3 menit, ada yang 4 menit, 5 menit. Ya, jangan sampai kelamaan aja ya. Jadi maksimal 5 menit. Jangan di toel-toel, jangan diapain ayamnya. Biarin aja. Nggak dibalik ya, Jensai? Nggak, udah biarin aja. Lost di jurnaki, lost. Balik-balik sendiri, Ki. Nah, jadi katanya 2 menit pertama nggak disentuh, Minasang. Baru 2 menit keduanya dibalik. Dibalik ternyata, Minasang ya. Balik ternyata. Balik. Kalau diganti udang, bisa, Jensai. Diganti apa? Udang. Udang. Kayaknya karage itu khusus ayam. Ayam ya? Kalau itu abifray, nanti ada lagi. Itu tinggal makan, pada tulang. Iya. Jadinya mantep kan? Tepungnya tebel kan? Uduh, ada maku. Waduh, Mas Allah mantep. B80,000,000,000. B isti-jigit. BX-an. B artık dipakera, B hurufannya. Baitik dia 29,000. Kaka da kendara kamaan soma le-jahara. Bawa me ha, milit. weetik dia, nam mars 오픈. Wanasang ya, me200,000,000. Nah ini udah mateng ya Ini yang kedua Gorengan keduanya Wah mantep Ini dia cara makannya Akharage itu bukan pakai saus Bukan pakai mayones Boleh Boleh pakai saus terserah serera Tapi menurut saya yang lebih tep Lebih paling maknyus Maknyus ya pakai Ini dia Minasang Pasangan Ini pasangannya Pasangannya Akharage cuma ini doang Saya kurang suka pakai saus Saya sukanya pakai ini mantep ini Wah mantap Mantap ya Minasang Nah itu dia Kita hari ini sudah masak virtual Bersama Masak chicken karage Juicy crispy Crispy di dalam Crispy di luar juicy di dalam Semoga bermanfaat Minasang ya Jangan lupa Sekian pelajaran hari ini Untuk PR nya nanti akan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!